Terima kasih Pak Jarwo dan juga anak-anakku sekalian datang di tempat kafe untuk sekedar ngobrol. Ini sengaja Bapak sewa karena ada suatu yang urhen, urhen, urhen. Urhen, urhen Pak. Ini Bapak ini benerikannya masa Belaga dia urhen, urhen. Dan terinspirasi dari Pilpres. Pilpres itu Bapak akan menggunakan kesempatan ini untuk ngobrol dengan kalian. Jadi begini, Bang. Begini. Bapak Yayasan kok begini. Jadi maksudnya ini kita diajak apa? Dimasukkan-masukkan, didengarkan pendapatnya gitu Pak. Karena sekarang sedang musim kampanye untuk Ketua BEM. Dan ponakan saya suatu-satunya ikut ya. Saya minta dengan kerendahan hati Pak dosen membantu saya. Siap Pak Kesan? Desa. Ketua Yayasan. Keyes kan bisa, keyes. Keyes. Keyes, keyes. Ketua Yayasan, keyes. Ya gue ambil ujungnya aja, kenapa sih? Kan beza Ketua Yayasan. Saya ini dosen dibantah loh. Begini maksud saya. Iya Pak, terus? Saya ini bukan tipe orang yang tidak tahu terima kasih ya. Lupakan etika sebentar, sebentar saja. Ya. Ketika pemilihan Ketua BEM ini, lupakan etika sebentar. Jadi kalau misalnya Pak dosen, Pak Jarwo ini membantu. Kelancaran. Ponakan saya untuk jadi Ketua BEM. Wah gampang. Sekarang dosen honorer loh. Iya Pak. Saya jadikan dosen tetap. Maksudnya? Tetap honorer. Hei, mau kemana? Pak. Mau kemana? Orang didorong gitu. Oh saya kira mau pergi. Aduh. Pak dosen. Pak dosen. Dosen honorer. Dorer kan bisa dosen honorer. Dorer. Tapi gak enak didengar. Lah ya, tapi maksudnya sama. Jadi prinsinya gini. Untuk menentukan Ketua BEM itu kan suara itu mutlak di tangan mahasiswa. Betul. Sebagai mahasiswa, mohon maaf. Kita punya prinsip, Pak. Kita punya ideologi. Kita punya pandangan ke depan yang mohon maaf. Tidak bisa kita perjual belikan. Tidak bisa ditransaksikan. Bukan begitu? Iya Pak. Iya, Pak. Saya paham. Maaf ya Pak, saya sebagai dosen idealisme saya udah gak bisa diperjual belikan. Berapapun Bapak bayar kita gak mau menerima. Setuju. Saya juga. Gak bisa kayak gini. Yang bener. Loh mau kemana? Sini aja. Di sini aja. Ini gini loh ya. Ini gini loh ya. Boleh saja Anda semua punya idealisme seperti itu. Tapi Anda tahu kampus ini punya siapa? Kampus ini punya siapa? Punya Bapak, punya Bapak, punya Bapak, punya Bapak, punya Yasan. Akhirnya yang punya keputusan terakhir adalah saya. Mau saya keluarkan, mau saya tarik lagi, mau keluar tarik, keluar tarik. Setiap karyawan itu urusan saya. Jadi kalau memang tidak mau ya pilihannya cuma satu. Keluar atau di sini tapi mendukung ponakan saya. Lagi musim kok kayak gini. Keluar DO, DO atau mendukung ponakan saya. Bapak mau kemana? Di sini aja. Saya di sini. Saya di sini dan akan membuat keputusan-keputusan penting kalau sampai ponakan saya. Saya gak setuju Pak, Bapak memang punya Yasan. Tapi kan kami punya aspirasi yang harus disalurkan. Ya, Pak Pak. Permisif, Pak. Permisif, permisif. Permisif. Iya, Pak Pak Pak. Bahasa-bahasa, edukasi-edukasi. Bawa kami ini dikasih makanan ringan. Ya, ini makanan ringannya, Pak. Oh ada? Sesuai dengan ponakan Bapak tadi udah memesankannya. Oh, eh. Ponakannya yang siapa? Umi Cilemu. Ubi? Hah? Kalau Ubi, Cilemu, Pak. Kalau Ubi, Cilemu. Kalau Ubi. Kalau Umi, Cilemu. Ini juga gak ada lemu-lemunya. Ya, kurus dia, makanya dia. Terima kasih, Pak Deni. Silakan, Pak. Silakan dinikmat. Wah. Ini. Makanan ringan, Pak. Ini, Pak. Bukan makanan ringan. Ini makanan ayam. Kok makanan ayam? Kukurupuk. Dicobain aja dulu ini, Pak. Silakan. Ini, wah, gak enak. Gak mau. Pak Jarwo gak mau. Belum, belum. Baru ambil. Ini gue mau nyomot. Ini khas yang dari Palembang. Yang ini? Ini kerupuk yang biasanya dicampur dengan empe-empe kapal. Oh, iya. Oh, itu yang baru lagi sekarang. Itu lumayan enak tuh. Ini kemplang nih. Hah? Kemplang. Oh, bukan kaplok. Kaplok. Ini kemplang. Ini kemplang. Kemplang. Yang ini coba yang ini. Kemplang. Tapi ini juga kayaknya kurang bau. Ini loh, ini loh enak. Tapi ya, cobalah ini. Yang ini aja nih. Ini nih. Ini dari ikan belinda. Enak gak? Daripada dicomot lagi. Nah, ini. Enak gak tuh? Ini makanan kasih nih, katanya. Mungkin ada yang mau makanan lain mungkin. Yang agak roti. Ini dulu yang jarang makan, silakan. Pak, kenapa? Kenapa? Kenapa kok? Pak, 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 pak dosen kerah. Ini? Kerah, kerah, kerah. Kerah, kerah, kerah suka. Oh, kerah suka. Ini kalau di negeri saya, namanya ini sakalor. Apa itu? Jadi sakalor itu seperti ayam yang makan karet. Ya gitu. Delum, delum. Ini aset kampus. Terus ini mungkin bapak sama keluarga. Minum. Minum. Mungkin bukan lu yang lain. Oh, aku ya. Pak, ketua yayasan. Saya tetap pas tujuh, Pak, ketua yayasan. Gak bisa begini. Semua itu ada prosesnya. Ini minumannya. Supaya gak keselak. Kemana? Keselak. Bukan keselak itu kata tempat. Bukan, iya. Ini keselak itu kata sepatu. Kan ada gunung selak minum. Gunung selak yang di Bangor. Salak. Oh, salak ya. Iya. Gimana rasanya? Ini dari air. You, you. Oh, you. Urinoil. Dari toilet dong. Air kencang dong, air kencang. Oh, airnya kebutung kalau air kencang. Tapi enak. Kayak aja ya. Silahkan. Ini kita. Iya. Jangan. Jangan. Sudah. Siap sih, Pak. Pak dosen. Pak dosen. Pak. Pak dosen. Kenapa? Roti-nya kenapa ya, Pak? Pak. Ini bahannya karet. Iya. Semuanya dari karet. Pak. Ini karet. Asal jalan pasal aja yang karet. Bukan-bukan dosen hukum. Bapak sudah lagian. Orang sudah jelas-jelas itu. Bukan roti digigit. Bapak ini pintar apa? Apa sih? Mendingan yang berpisah aja, Pak. Mendingan kasih buah-buahan aja. Jangan roti karet. Jangan tertipu dengan penampakan, Pak. Bapak mengajakan pada kita sesuatu yang hanya dilihat secara fisik. Bapak usen ini nasihatin lu. Bapak usah. Bicara ganteng banget, Pak. Ya, jadi inilah kenapa saya sewa tempat yang mahal ini. Saya tetap tidak setuju, Pak Ketua Yayasan. Mohon maaf sekali. Kita harus taat akan adanya peraturan. Jangan main pekerjaan. Bagus, ini pemaahsitwa kedokteran ini, Pak. Urusan mandi rupanya. Karena ada isilah ora et labora. Artinya ora et labora itu jangan sering-sering ke laboratorium. Ora, ora, ora. Dan kalian lebih mempertahankan idealisme daripada tetap kuliah. Oh iya, Pak. Ini bisa saya DO loh. Enggar. Ini kan tinggal sedikit lagi. Saya kasih beasiswa. Beasiswa, kuliah lagi. Di sini lagi dari awal. Beasiswa S2. Lah itu tadi. Dari dulu tuh saya takut. Saya takut mau ambil S2. Soalnya kalau saya ambil S2 ntar saya diteriakin maling. Kok? Mau ambil S2? Maksudnya ambil itu istilahnya belajar kuliah lagi. Belajar lagi. Kalau saya terus derang, Pak. Ini saya kuliah aja. S1 ini udah pengen keluar. Masa mau disuruh sekolah lagi? Wah, Bapak ini memasukkan saya pada situ. Asli yang tidak menyenangkan. Tapi akan menyenangkan kalau selain biasa S2 saya biaya hidupnya. Yang penting ponakan saya dibantu supaya menang. Lupakan. Pak mohon maaf kalau itu saya mau, Pak. Sudah aman? Oke ya. Sudah tua loh. Mau kemana lagi? Yang penting di sini. Yang penting dukung. Kalau enggak saya pecat. Iya, 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 iya. Ini, ini ponakan saya. Ayo, iya, 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 makan, iya. Makan, 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 makan. Saya udah sediain. Saya udah bawa nih. Makanan gratis. Apa itu? Apa itu? Makan gratis? Ini lho program gunaan saya. Ayo kita coba. Ayo, ayo. Pak, makanan Bapak udah saya aur. Ayo, ayo, makanan dulu. Indoset loh ini. Oh, maaf, maaf. Ayo, Pak. Ini agak-agak diturangin. Ini bawa apa dulu, Pak. Saya bawa air minum aja. Sampai pada halus. Tapi biasa enggak ada. Biasanya di sana, Pak. Ya, 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 ya. Yang buat masalah, sana. Ayo, siap-siap, ayo. Sampai makan. Tempat, boleh doang. Tampai, 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 Tampai. Anak kos-kosan yang penting makan gratis, Pak. Yoi, Pak Denny. Ini Pak Ketua Yasan di sini. Jadi Pak Denny, kita mau nongkrong-nongkrong makan-makan di cafe Pak Denny. Boleh, boleh. Silakan. Iya, iya, iya. Oke. Pak Denny yang marah-marah sama kita nih. Enggak dong. Enggak, ya. Menunya dikasih dong. Hah? Menu-menu ini dari... Gak usah menu. Gak usah menu. Gak usah menu, Pak. Kita bawa sendiri nih. Kita bawa makanan sendiri, Pak. Gak usah pakai menu, Pak Denny. Gak usah gimana sih? Gak usah. Beneran sih. Wih, berceriga aja nih. Jagung rebus, minumnya susu. Ayo, maaf Pak Denny. Jagung manis. Jagung manis. Enggak, ini mohon maaf. Ini jagung yang kemarin nanamnya singkong gitu ya? Siang minum susu, kalau malam makan jagung. Yang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu mau amung-amung. Ini gimana sih? Saya akan jualan di sini. Gak usah, Pak. Ini itu mau sendiri. Ayo, kita udah buat namanya. Gak bisa, ini kan gak bisa gratis-gratis. Berarti tempat saya dipakai. Saya bisa laporkan ke jagung. Saya lapor ke jagung. Jauh. Jauh banget laporannya. Jauh-jauh banget aja nih. Nggak lapornya ke ke jagung. Ini mau jagung gak, Pak Denny? Mau jagung? Gak bisa ini. Jadi ini jagung sama susu dikasih. Supaya milih. Makan. Supaya milih. Supaya milih kamu jadi. Ini kedua, Ben. Iyalah. Iyalah. Ini loh, lihat. Kenapa, kenapa, Pak? Yangkut. Yangkut. Ini nih, sekalian nih. Kalau gitu nih, gratis donat dari saya tuh. Tuh bagi-bagi dah. Hei, ngapain makan ini? Oh, udah keluar, keluar, keluar. Keluar. Jangan di sini. Hei.